Hai guys, gue Brandon Salim dan sekarang gue mau kasih tau kalian 5 film yang ada sentimental story buat gue. Atau artinya ada cerita yang tersendiri dalam hati gue. Yang pertama adalah film anak kecil, fantasi dan mungkin banyak banget orang gak tau. Karena ini film ya gak begitu booming, judulnya adalah Bridge to Terabitia. Kenapa gue suka banget sama film ini? Kenapa ada ceritanya? Karena pas gue kecil, ini yang main adalah Josh Hutcherson. Dan ini adalah salah satu film awal-awalnya Josh Hutcherson sebelum dia terkenal banget kayak sekarang. Jadi pas aku nonton film itu tuh aku merasa kayak aku pengen banget kayak dia. Dulu tuh di sekolah aku gak boleh rambut panjang, tapi dia rambutnya panjang di film itu. Dan aku pengen banget punya rambut kayak dia. Terus nonton film itu juga dia jatuh cinta sama cewek yang seumuran dia. Kayaknya umurnya sekitar 10-11 tahun dan mereka bisa pulang sekolah, mereka bisa pergi ke hutan, main-main bareng. Jadi kayak apa ya, kayak cinta monyet lah. Dan gue pas kecil tuh gue pengen banget punya pacar kayak dia. Dan di sekolah gue tuh sekolah kecil, jadi bener-bener gak ada cewek, dikit banget ceweknya. Jadi setiap kali gue pulang sekolah gue bisa nonton itu setiap hari gitu. Gue pengen banget punya pacar yang bisa gue pulang sekolah, kita main di hutan, terus seru-seruan, muter-muter gitu. Jadi aku merasa kayak sedih banget gitu. Aku pengen banget punya pacar. Yang kedua adalah film The Vow. Kenapa gue suka banget sama film ini, bahkan bisa gue bilang gue cinta sama film ini. Because di film ini ada juga yang fill-in soundtracknya adalah Ben Halverd gue, The Cure, dengan Pictures of You. Terus juga ceritanya bagus banget adalah cerita tentang yang seorang pasangan yang udah married, tapi tiba-tiba karena ada kejadian ketabrak mobil, akhirnya cewek ini amnesia, lupa semua ingatan. Even bahkan pas mereka kenalan pun udah lupa. Jadi bener-bener gak kenal, bener-bener asing nih cewek ini kepada cewek ini. Dan cewek ini tuh gak pernah nyerah untuk bisa dapetin hati perempuan ini. Jadi dia bener-bener memperjuangkan lagi, dapet izin orang tuanya lagi. Itu susah banget. Apalagi karena orang tua perempuan ini tidak setuju dengan hubungan anaknya sama cewek ini. Jadi ini bener-bener menurut gue kena banget di hati, bener-bener emosional banget. Dan gue nonton film ini sedih banget. Karena gue tuh warnanya melankolis banget. Jadi kalau gue nonton film, gue pengen, gue selalu terinspirasi, termotivasi untuk menjadi laki-laki sijati kayak dia. Yang ketiga, judul filmnya adalah A Walk to Remember. Kenapa A Walk to Remember? Karena ini adalah film pertama drama yang gue tonton. Karena, I mean, gue kan anak kecil waktu itu pas gue nonton. Jadi ini kayak film dewasa cinta yang pertama kali gue nonton. Dan film pertama Nicholas Park yang gue nonton. Jadi ini juga filmnya sih hampir mirip sama The Vow ya. Jadi gue, gue tuh kalau nonton film, gue tuh selalu merhatiin laki-lakinya. Gimana dia treat perempuannya. Walaupun dia cool atau dia orangnya cuek. Tapi kalau sama perempuan, dia pasti selalu manja, selalu sweet. Jadi gue selalu merhatiin gimana caranya supaya gue bisa menjadi suami atau kekasih yang baik. Jadi ini adalah salah satu, the first movie yang gue tonton yang menginspirasi gue untuk menjadi laki-laki yang romantis. Yang keempat adalah film Soekarno. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, ada istiadah, dan agama. Jadi atas dasar apa, kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation. Dia coba marah! Dia coba marah! Kenapa film Soekarno? Karena, ini di film ini ada Deddy. Jadi, Deddy kan film pertama cabokan. Dan udah berapa lama dia main film-film. Tapi akhirnya dia main film sama Hanung Bramantio. Dan ini aku beneran nangis pas nonton film ini. Karena aku bangga banget sama Deddy. Aku tuh seneng banget. Aku tuh orangnya melancolis gini. Aku tuh sedih kalau ngeliat apapun. Aku tuh enjoy banget ngerasa sedih. Jadi pas aku nonton film Soekarno, aku ngeliat ada Deddy, ada trailer, ada tulisan feri saling. Itu aku ngerasa, aduh sedih banget. Aku bangga banget punya Deddy yang bisa main. Yang mainnya bagus banget. Terus main di film Soekarno. Nah, di film Soekarno ini dia main jadi orang Jepang. Namanya Sakaguchi. Dan, percaya nggak percaya. Aku ngerekam semua adegan dia di HP ini. Jadi aku bisa nonton ulang lagi kapanpun aku mau. Oke, aku mau kasih liat Happy People. Video yang ada. Jadi cuplikan dikit aja. Nah, tadi ya. Jadi di HP aku ada Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima video yang pas dia adegan di film Soekarno gitu. Oke. Terus sekarang film yang kelima. Ya, film Deddy juga yang judulnya cabokan. Lelaki yang masih mempersoalkan tampang Adalah lelaki yang jiwanya meskin. Melihat perempuan Hanya pada manfaat Bukan martabat. Kita tangkap itu tampen. Lantas kita buang saja ke dalam sumur. Ya, ini film menurut gue film very saling banget. Karena memang dia main character-nya. Dan setiap kongsi paca itu, Kalau aku pergi ke rumah oma aku Untuk ngumpul keluarga, Ini film selalu ditayangin Di salah satu TV swasta di Indonesia. Jadi kita sekeluarga pasti selalu nonton. Dan ini juga aku merasa sedih banget. Dan bangga. Sedihnya. Karena dulu aku inget banget Aku pernah ke lokasi syuting. Dan itu aku umurnya masih 6 tahun. Aku masih inget Aku ke rumah cina-cina itu. Aku muter-muter. Yang bener-bener kayak benteng. Bener-bener rumah jadul. Jadi kayak Bisa dibilang film nostalgia aku. Dan aku inget banget juga Pas nonton film itu Aku juga ditutupin matanya sama Mami Karena ada adegan dewasanya. Jadi aku bilang Kenapa aku gak bener nonton full gitu. Jadi aku Pokoknya kalau aku nonton film ini Aku jadi terbuka pikirannya Mengingat semua masa lalu yang pernah aku lewatin. Dan ya ini film Yang menurut gue Very depressing buat gue. Jadi kalau gue nonton film ini Pasti mata gue berair-air dan merah. Oke Itu dia 5 film Yang ada cerita dibaliknya Menurut Brandon. Jadi kalau kalian semua Yang pengen dapet referensi Untuk nonton film apa Boleh deh Ikutin Apa yang gue tonton Bisa aja menjadi film yang Ada ceritanya juga buat kalian. Oke See you guys 2 3 Terima kasih.